Paskah Direktur Bank Sembilan Jambi ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Bank Sembilan Jambi pastikan kasus tersebut tidak mempengaruhi operasional kinerja dari Bank Sembilan Jambi tersebut. Bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Paskah penetapan tersangka dan penahanan Direktur Bank Jambi, Yunsak El Halkor. Oleh Kejati Jambi pada Senin kemarin atas dugaan kasus korupsi medium ternaut. Komisi Utama Bank Jambi, Emilia, memastikan aktivitas operasional Bank Jambi tidak terganggu dari penetapan tersangka kasus perkara tersebut. Dengan masalah hukum yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Jambi, Emilia meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir dengan permasalahan kasus tersebut. Sementara itu dengan ditahannya Direktur Bank Jambi, Maka Bank Jambi langsung menuju Direktur Baru dengan menunjuk Kairul, Direktur Pemasaran dan Syariah untuk menggantikan posisi El Halkor. Tersangka Bank Jambi sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai tersangka dan sudah langsung ditahan. Maka untuk itu kami semua jajaran Bank Jambi menyampaikan kemohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakdemanan tersebut. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan dan kami ingin tetap-tetap persyukur bisa menyampaikannya kepada masyarakat secara keseluruhan, termasuk di situ masyarakat adalah nasabah, bahwa hingga saat ini dan ke depannya kami menjamin kegiatan operasional Bank Jambi berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap layanan yang diberikan oleh Bank Jambi. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kondisi Bank Jambi. Pertembangan laba dan tingkat kesehatan Bank Jambi dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Yang pertama tingkat kesehatan Bank Jambi. Dari 2016 sampai dengan 2022, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, itu kita berada pada peringkat 2. Peringkat 2 itu artinya Bank Sehat. Sebelumnya Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halkon ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang. Mereka ditahan penyirik pidana khusus kejati Jambi kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang senilai 310 miliar rupiah. Tim penyirik tindak pidana khusus kejati Jambi telah menetapkan 4 orang tersangka dalam penyirikan perkara tindak pidana korupsi kekal bayar medium term note atau surat berharga berbasis hutang pada 2017 hingga 2018 pada PT SNP atau SMP Finance pada Bank Jambi. Kejaksaan Tigi Jambi melakukan penyirikan tindak pidana korupsi kekal bayar NTNP-TSNP pada Bank Jambi tahun 2017 hingga 2018 sejak bulan Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penyirikan Kepala Kejaksaan Tigi Jambi nomor print strip 993-L.5-FD.1-10-2022 tanggal 6 Oktober 2022 Tim Liputan Cek TV melaporkan